Dok, ada nih cara objektif untuk menilai pertumbuhan rambut berlebih pada hirsutisme. Yap, bener banget. Dokter bisa menggunakan sistem skor Ferryman-Galway untuk menilai densitas rambut pada area tubuh untuk screening hirsutisme. Gimana caranya? Yuk simak video Alomedica berikut ini. Halo dokter, saya Dr. Santi dari Alomedica. Skor ini pertama kali dijabarkan oleh Dr. Ferryman dan Galway pada tahun 1961 untuk membantu menentukan derajat hirsutisme. Saat ini, metode penilaian hirsutisme dengan sistem skor Ferryman-Galway merupakan sistem yang paling umum digunakan. Mudah dan tidak memakan biaya yang besar. Bahkan sistem ini sudah termasuk gold standardnya loh. Hirsutisme adalah tumbuhnya rambut tebal pada wanita di bagian tubuh yang biasanya tumbuh rambut pada pria, seperti di wajah, dada, dan punggung. Kondisi ini juga dapat disertai dengan beberapa gejala lain, seperti suara menjadi berat dan otot membesar. Sebelum lebih lanjut membahas pemeriksaan fisik, kita mulai dulu dengan bahasan tentang anamnesis ya. Riwayat perjalanan penyakit adalah salah satu hal yang penting ditanyakan dalam anamnesis untuk menegakkan diagnosis hirsutisme. Terus, konsep penyakit, progresivitas, karakteristik rambut seksual juga termasuk poin-poin penting yang dapat ditanyakan. Biasanya, onset hirsutisme yang lama dan terjadi pada masa pubertas dapat mengindikasikan kondisi hirsutisme primer atau hirsutisme sekunder yang tidak disebabkan oleh tumor. Sedangkan progresivitas yang cepat dan onset yang terjadi di usia lebih lanjut dapat menandakan adanya tumor adrenal, ovarium, atau pituitari. By the way, sebelum saya jelasin lebih lanjut, kalau dokter mau baca-baca lebih lengkap terkait topik kali ini maupun informasi lain seputar dunia kedokteran terkini yang berbahasa Indonesia dan mudah dipahami, dokter bisa nih download aplikasi Awam Medica. Di aplikasi ini, ada banyak banget fitur bermanfaat buat dokter-dokter di Indonesia. Contohnya, artikel-artikel continuing medical education terkait penyakit, obat, dan tindakan medis yang berguna banget buat praktek sehari-hari. Terus, artikelnya ada juga tuh yang ber-SKP. Jadi, bisa nambahin sertifikat yang dokter butuhkan. Nggak cuma itu, ada juga beragam webinar dan e-workshop ber-SKP yang bisa dokter ikutin. Plus, dokter bisa berdiskusi dan memperluas networking sama sejawat dokter se-Indonesia di forum diskusi dokter Awam Medica. Tuh, lengkap banget kan? Jadi, download aplikasi Awam Medica sekarang juga di Google Play dan App Store. Oke, jadi gimana ya cara melakukan penilaian skor ini? Skor Ferryman Galway umumnya menilai skor densitas rambut di sembilan bagian tubuh, yaitu bibir atas, dagu, dada, abdomen atas, abdomen bawah, lengan atas dan bawah, punggung atas, punggung bawah, dan kaki bawah. Setiap area tubuh diberikan skor 0 yang dapat diartikan tidak ada rambut terminal hingga 4, yaitu pertumbuhan rambut yang luas. Jika dokter sulit untuk menilai, ada loh gambar sebagai acuan penilaian yang bisa dokter lihat di gambar berikut ini. Telah mengisi skor, jika didapatkan hasil skor di atas 8, dapat diindikasikan kondisi histotisme pada populasi umum daerah Eropa atau Afrika. Sedangkan pada populasi asal Asia Selatan, Mediterania, Hispanik, Timur Tengah, skor Ferryman Galway harus di atas 9 untuk dianggap abnormal. Di lain pihak, pada populasi Asia Timur, misalnya Cina, skor Ferryman Galway di atas 2 aja udah bisa dianggap abnormal. Jadi, pada wanita sedikit rambut seperti asal daerah Asia Timur dengan skor Ferryman Galway di atas 2 menjadi tanda untuk evaluasi lebih lanjut. Sedangkan, pada wanita asal Asia Selatan, beberapa pertumbuhan rambut di atas bibir adalah normal. Walaupun skor ini bisa membantu penilaian dan screening histotisme, akan tetapi perlu diingat juga nih dok, kalau banyak juga wanita yang udah melakukan tindakan kosmetik untuk menghilangkan rambut yang berlebih, terutama di daerah wajah. Dalam kasus ini, rincian tentang distribusi rambut sebelum tindakan kosmetik digunakan perlu dicari tahu terlebih dahulu dari pasien. Oke dedok, segitu dulu ya penjelasan mengenai sistem skor Ferryman Galway untuk menilai pertumbuhan rambut berlebih pada histotisme. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Jadi dokter Anda dalam genggaman. Salam, ala medika! Terima kasih. Terima kasih.